Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi Perbincangan publik Sahabat NJ Channel, kali ini yang Akan kita bahas masih mengenai Ucapan yang disampaikan Oleh Arteria Dahlan kemarin Yang mana Arteria Meminta kepada kejaksaan aku Untuk mencopot kajati yang memakai Bahasa Sunda ketika dalam rapat Hal ini tentunya teman-teman Menuhi reaksi Yang cukup luar biasa Di wilayah Jawa Barat, di wilayah Sunda Teman-teman, karena Warga Sunda tidak terima dengan apa yang Disampaikan oleh Arteria Dahlan Karena menyangkut bahasa Sunda Sekali lagi teman-teman, ini menyangkut Bahasa Sunda Apakah hanya memakai bahasa Sunda Yang hanya beberapa Kata ini harus Diberhentikan, harus dipecat Harus dicopot Bagaimana dengan Seorang pejabat publik lainnya Ketika menyampaikan Pedatonya, ceramahnya Memakai bahasa daerah lain Seperti orang Jawa Memakai bahasa Jawa Seperti juga orang yang Paham bahasa Inggris Beberapa kalimat bahasanya Menggunakan bahasa Inggris Nah ini juga dipertanyakan oleh Berbagai kalangan Teman-teman Hanya karena memetik Kalimat bahasa daerah Ini dipersoalkan oleh Arteria Dahlan Nah inilah yang memicu Reaksi keras dari Warga Sunda Dan warga Sunda Sebenarnya sudah Melihat Sudah Mendengar bahwa Arteria Dahlan ini Sudah minta maaf Atas ucapannya itu Tetapi ternyata Warga Sunda tidak cukup Dengan minta maaf Mintanya Arteria Dahlan Dipecat dari DPR Nah ini semua tergantung Kepada BDIP sendiri Dan BDIP sebenarnya Sudah memberikan peringatan Tertulis kepada Arteria Dahlan Peringatan yang katanya ini Tidak etis dilakukan oleh Arteria Dahlan Dan merugikan partai BDIP itu sendiri Nah Bagaimana dengan BDIP di Jawa Barat Kalau kasus ini Tidak bisa diselesaikan Apakah BDIP di Jawa Barat Akan sama nasibnya Dengan BDIP Yang ada di Sumatera Barat Dimana Perulan suara BDIP di Sumatera Barat ini Sangat kecil sekali Teman-teman Jadi Tidak sebanding Dengan BDIP Sebenarnya Pemenang Pemilu di 2019 kemarin Ternyata Angkanya kecil Nah Apakah akan menyusul Di Jawa Barat Kalau ini Kasus ini Tidak bisa diselesaikan Dengan cara Yang bijak oleh BDIP Kenapa begitu Karena tuntutan Dari warga Sunda Jawa Barat Meminta supaya BDIP Memecat Arteria Dhalan Nah teman-teman Coba kita lihat Pandangan dari Pengamat politik Terkait Suara BDIP Yang mungkin Kena imbas Dari pernyataan Yang disampaikan Oleh Arteria Dhalan Apakah Suara BDIP Yang di Jawa Barat Akan sama Seperti yang Di Sumatera Barat Kita lihat Berita teman-teman Kita ambil Berita dari Kompas TV Buntut Ocean Arteria Dhalan Soal Sunda Apakah Nasib suara BDIP Di Jabar Akan seperti Di Sumatera Barat Masyarakat Sunda Napaknya Sudah amat Sakit hati Setelah Anggota DPR RI Fraksi BDIP Arteria Dhalan Membuat Pernyataan Yang kontroversi Dan menyinggung Warga Tanah Pasundan Tersebut Hal ini Dapat terlihat Setelah DPP BDIP Menjatuhkan Hukuman Peringatan Kepada Arteria Tapi DPD BDIP Jawa Barat Mendesah Agar Anggota Komisi 3 DPR Itu Untuk Dipecat Jadi Usulan Pecat Itu Juga Berasal DPD PDIP Jawa Barat Jadi Tidak terima Dengan Apa yang disampaikan Oleh Arteria Dhalan Dan Meminta Dari internal PDIP Itu Supaya Arteria Dipecat Lantas Apakah Buntut Dari Ocean Arteria Itu Akan Mempengaruhi Nasib Suara PDIP Saat Pilek 2024 Dijabar Akan Seperti Disumbar Sebab Selama Periode Pilek 2004 Hingga 2019 Partai Belambang Banteng Moncong Putih Itu Hanya Mendapatkan Satu Kursi DPRRI Dari Sumbar Jadi Provinsi Sumatera Barat Yang Cukup Luas Seperti Itu Ternyata Hanya Satu Yang Didapat Oleh BDIP Menjadi Wakil Rakyat DPRRI Menurut Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayit No Bila Tidak Segera Diantisipasi Gerakan Tagar Sunda Tanpa BDIP Akan Menguat Dan Pastinya Akan Merugikan Parpol Tersebut Warga Jabar Terlihat Sangat Marah Apalagi Arteria Awalnya Terlihat Tak Mau Minta Maaf Dan Terkesan Benar Dengan Ucapannya Jikapun Sudah Minta Maaf Terkesan Karena Terpaksa Atas Desakan Kanan Kiri Termasuk Publik Kata Adi Kepada Kompas TV Jumat 21 Januari 2022 Ia Menyebut Sikap Arteria Yang Segera Minta Maaf Bisa Menetralisir Sentimen Negatif Ke BDIP Di Berbagai Daerah Jangan Sepelekan Suara Publik Itu Bahaya Bagi Citra Partai Sekarang Publik Sangat Cerdas Dalam Sekejap Bisa Bikin Gerakan Protes Ujarnya Menurut Dia Peristiwa Ini Menjadi Pelajaran Penting Bagi Arteria Karena Jadi Pejabat Itu Harus Hati-hati Menjaga Tutur Kata Dan Berilaku Jangan Arogan Merasa Paling Benar Dan Seakan Yang Punya Negara Ingat Anggota Dewan Itu Hanya Dipilih Puluhan Ribu Atau Paling Manis Sekitar 100 Atau 200 Ribu Saat Pilek Jangan Merasa Mewakili Seluruh Rakyat Indonesia Ujarnya Sementara Itu Pengamat Politik Dari Universitas Paramarina Hendry Satrio Mengatakan Bila Arteria Kemarin Tak Segera Meminta Maaf Nasib Suara PDI Di Jawa Barat Akan Nyungsep Seperti Di Sumatera Barat Nah Ini Teman-teman Pendapat Dari Hendry Satrio Pengemat Politik Dari Universitas Paramadina Universitas Paramadina Ini Juga Pernah Dulu Rektornya Pak Anies Baswedan Dan Juga Pernah Kiri Mengenyam Kuliah Di Universitas Paramadina Tetapi Yang Sekarang Kita Lihat Ini Kiri Ganesha Sering Mengkritik Menyerang Pak Anies Baswedan Padahal Pernah Kuliah Di Universitas Paramadina Nah Kali Ini Hendry Satrio Mengatakan Bila Tak Segera Minta Maaf Katanya Suara PDIP Di Jawa Barat Akan Sama Seperti Di Sumatera Barat Jadi Kasusnya Akan Sama Yaitu Nyungsep Suara PDIP Kalau Tidak Segera Minta Maaf Walaupun Sudah Minta Maaf Tetapi Warga Sunda Ini Tidak Terima Dan Menuntut Supaya Arter Di Becat Yang Kemarin Kalau Dia Tidak Minta Minta Maaf Berpengaruh Tapi Sekarang Kader Kader PDIP Di Jawa Berat Sumber Akan Mencoba Meluruskan Apa Yang Terjadi Dan Bila Anda Teriak-teriak NKRI Harga Mati Bineka Tunggal Ika Jangan Lupa Hargai Unsur Di NKRI Harga Mati Di Unsur Bineka Tunggal Ika Hormati Adat Budaya Lokal Karena Inti Bineka Itu Tunggal Ika Ujarnya Jadi Benar Teman Tulisan Bineka Tunggal Ika Di Pancasila Itu Tidak Hanya Diucapkan Tidak Hanya Dibaca Tetapi Perlu Diimplementasikan Artinya Bineka Tunggal Ika Kita Berbeda Beda Suku Beda Agama Beda Keyakinan Beda Golongan Dan Ini Beda Beda Nah Ketika Kita Sebagai Warga Indonesia Punya Faham Berbeda Punya Golongan Beda Punya Suku Beda Mari Kita Rajut Persatuan Sehingga Kita Menjadi Bangsa Yang Bersatu Kalau Bersatu Tentunya Kuat Kenapa Begitu Teman-teman Karena Indonesia Seperti itu Berbagai Suku Berbagai Agama Tetapi Semua Itu Kan Bisa Disatukan Dengan Pancasila Karena Karena Itu Teman-teman Menurut Hendri Satrio Bahwa NKRI Harga Mati Pancasila Saya Pancasila Saya NKRI Tetapi Yang Harus Diperhatikan Adalah Mengamalkan Nilai-nilai Dari Yang Dimaksud Itu Teman-teman Jangan Hanya Diteriakan Saja Tetapi Minim Implementasi Nah Sekarang Implementasi Seperti Ini Jadi Kita Saling Menghargai Warga Suku Agama Yang Berbeda Nah Itu Adalah Wujud Dari Implementasi Nilai-nilai Dari Pancasila Dan Saya Sepakat Dengan Pak Hendri Satrio Maupun Dari Pengamat Yang Lain Bahwa NKRI Harga Mati Saya Pancasila Ini Tidak Cukup Diucapkan Tetapi Yang Lebih Penting Dari Itu Adalah Bagaimana Pengamalan Dari Nilai-nilai Pancasila Itu Sendiri Dan Ini Yang Kita Jaga Itu Teman-teman Yang Bisa Kita Bahas Kali Ini Dan Bagaimana Menurut Teman-teman Sekalian Tulis Di Kolom Komentar Karena Komentar Teman-teman Akan Sangat Bermanfaat Untuk Yang Lain Sukses Selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima